Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Jumpa kembali dengan kami di Radio Sindiran Sindirun Tentunya tetap kami selalu berharap Anda diberikan suatu kesehatan, keberkahan Dan rejeki yang beli baru hari Mana pun Anda berada Baik di dalam negeri maupun yang sedang beratu di luar negeri Tentunya demi menggembirkan masa depannya Lebih kumilang begitu Berosukses selalu buat Anda semuanya oke Langsung saja kita bahas mengenai Seorang penghina Presiden Jokowi Ya Mustafa Kamal namanya Hina Presiden Jokowi Karena katanya Jokowi adalah kader PKI Dan keturunan anak anjing ini sungguh biadab sekali Mustafa Kamal ini ya Dan akun Facebooknya adalah Mustafa Kamal Nurullah Dan sekarang sudah ditangkap oleh pihak kepolisian Ya selamat ya akun Mustafa Kamal Penghina Presiden Jokowi ditangkap ya Mungkin pembaca setia siwat Ini pernah melihat postingan penghinaan Kepada Presiden Jokowi Tadi yang diulangkan oleh akun Facebook Yang bernama Mustafa Kamal Nurullah Beberapa bulan lalu yang isinya Sudah sungguh keji seperti berikut ini ya Jokowi itu tuh kader PKI dan keturunan anak anjing ini Sungguh keji ya Luar biadab sekali ini kalau menurut saya ini ya Ya penulis dan teman-teman Sudah pernah memblow up kasus penghinaan Kepada Presiden yang dilakukan oleh beberapa waktunya lalu Mengat usianya sudah mulai senja Tapi ternyata tidak berubah Ternyata tersangka tidak hanya melakukan penghinaan Kepada Presiden Jokowi itu tuh Dia juga melakukan penghinaan Dan ancaman kepada wali kota Tanjung Binang Lis Darmansa Dan istrinya berikut adalah Salah satu postingan penghinaan Dan ancaman kepada wali kota dan istrinya tersebut Kami yakin kaulis Darmansa adalah kader PKI dan komunis Kami wartawan tidak bisa menangkap dan menindak diri Anda selaku penjahat Tapi kami bisa jatuhkan Anda sekeluarga Tulisnya Selain menghina dan mengancam wali kota Tanjung Binang Tersangka juga menuding Rudy Cua Hanggota Dibadri Kepri sebagai PKI Berikut adalah screenshot postingan tersangka Ya akhirnya tersangka Mustafa Kamal Yang menggunakan akun Facebook Mustafa Kamal Nurulah tersebut ditangkap oleh bakal belusia di setempat Penangkapan tersangka tersebut Dibenarkan oleh Kapolres Tanjung Binang Ajun Komisaris Besar Polisi Ardianto Tejo Baskoro Alhamdulillah tadi sudah ditangkap ya Di Kijang Kabupaten Bintan Ungkap Ardianto singkat Berikut adalah sumber Berikut adalah foto tersangka ya Yang memang sering menghina Dan sudah ditangkap oleh Kapolresian ini ya Oleh Kapolresian Katanya ini adalah media rakyat Kabupaten Tanda Pengenal ini adalah wartawan M Kamal ini Ini identitasnya ya Sementara tanggota DPRD Provinsi Kepulauan Rio Pemilihan Tanjung Binang Rudy Cua Seorang politisi Parti Handura Yang namanya tersebut dan oleh tersangka Meminta masyarakat untuk belajar Atas penangkapan Mustafa Kamal Yang telah mendidik beberapa pejabat milik Di wilayah kota Tanjung Binang Kalau saya sendiri sih Memang tidak melaporkan yang bersangkutan Saya tidak tahu apakah ada pihak lain yang melaporkan Mengingat banyak warga masalah lainnya Yang jadi korupan atas fitnah Yang diberikan oleh bersangkutan ya Ungkap Rudy Cua melalui WA Rudy mengimbau kepada seluruh masyarakat Untuk dapat menjadikan pelajaran Atas kasus Mustafa Kamal tersebut Segera ini pembelajarannya bagi kita semua ya Dalam menyampaikan pendapat di media sosial Dan bisa sesuai sesuka kita ya Apalagi menistam hujan dan memfitnah orang lain Begitu tuturnya Sebenarnya kasian ya Jika orang-orang yang sudah berusaha senja Seperti tersangka di atas Ditangkap karena Mengingat umurnya yang tidak muda lagi Tapi ya sudah lah toh Sebenarnya Seharusnya dia lebih bijaksana dalam bertutur kata ya Seharusnya sering dengar Seiring dengar pertimbangannya bertambahnya usia Maka akan semakin membuat Seseorang yang tersebut bijaksana dalam berbicara dan bertindak Akhirnya penulis sadar bahwa Itulah haters yang tidak mengenal batu usia ya Jadi tidak heran jika Kita sering menemukan haters terhadap ini cukup itu Itu beraneka ragam ya Mulai dari masih muda Sampai sejauh seperti contoh di atas Penulis bingung kenapa mereka tidak bisa move on Sampai sekarang begitu ya Jika tidak suka dengan pemerintahan joklat-joklat saat ini Sebaiknya minimal diam Bukannya malah menyeberkan kebanjian ya Kasian jika kita melihatnya memendam rasa kebanjian akut Pada tahun 2014 silam Tiga Sudah tiga tahun sakit hati Setras diri Mudah-mudahan tidak gila saja ya Tapi ya sudah lah ya Semuanya sudah menjadi bubur Setiap haters harus bertanggung jawab Apa yang dilakukan adalah Mulutmu Hari Ini adalah dikabarkan dari Ukrim ya Hina ancam list serta rodesia di akun Facebook Mustafa akhirnya ditangkap ini ya Mustafa ini yang mengaku sebagai seorang wartawan ya Tanjung Pinang Yang jadilan reskri Satreskrim polis Tanjung Pinang Berhasil menangkap Mustafa Kemal Berlaku headspace pada Kamis 17 Agustus 2017 Beri yang mengaku sebagai wartawan tersebut Ditangkap lantaran melontarkan anda ancaman dan ujaran ya Ujaran kebencian di akun Facebook yang dipalusukannya Beberapa postingan ancamannya disampaikan kepada Wali kota Tanjung Pinang Listar Masah dan istrinya Kami yakin kalau Listar Masah adalah kader PKI dan komunis Kami wartawan tidak bisa menangkap dan menintat diri anda selaku penjahat Kami bisa jatuhkan aneh sekadu agar gitu katanya ya Selain menghina dan mengancam wali kota Tanjung Pinang Beri yang tadi itu menuding Rudi Cua Anggota daripada di Kepri sebagai PKI Diketahui beri yang menggunakan akun palsu itu bernama Mustafa Kamal Penangkapan beri tersebut diberikan oleh Kabupaten Tanjung Pinang Ajun Kom Bespol Ardianto Tejo Baskoro Alhamdulillah tadi sudah ditangkap Dikiceng Kabupaten Bintam Ungkat Ardianto Singkat Masih dikabarkan dari Tanjung Pinang Ya ini dikabarkan ya masih dari Tanjung Pinang Hina dan ansam ini sudah kita baca ya Oke saya kira demikian bro ya mengenai kabar ini bahwa Ditangkapnya yang menghina ya menghina Presiden menghina wali kota juga ya dan menghina anggota DPRD Di Kepri ya Tanjung Pinang begitu ya Segera demikian bro ya mengenai kabar ini dan tentunya kita mestinya harus lebih Bijaksana ya sebagai orang yang sudah berumur tentunya ya kita Sangat kasian sekali ya bila orang-orang yang sudah berumur ini Ada suatu kebencian yang luar biasa sehingga Ucapan kebencian tersebut disampaikan melalui Facebook Sehingga bisa terkena undang-undang ITE dan masih ini ya terkena dengan Ya ucapan kebencian begitu ya Kita sebagai pelajaran ya jangan sampai kita seperti itu ya Karena itu adalah melanggar hukum dan kita nanti akan masuk Otomatis akan kena pasal gitu ya Terima kasih atas perhatian Anda dan mohon maaf apabila kegunaan Wassalamualaikum Wr Wb Wabarakatuh Terima kasih atas perhatian Anda 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 Terima kasih atas perhatian Anda